Halo teman-teman pecinta bonsai taman disini saya akan berbagi pengalaman mengenai pembuatan bonsai taman ini adalah jenis beringin biasa atau benjamina dimana sangat tidak disarankan untuk pemula yang ingin mencoba menyambung beringin benjamina dengan beringin dolar tingkat keberhasilannya 0% selalu terjadi pembusukan tanaman ini sudah saya sambung dengan kurang lebih sebanyak 40 kali percobaan dan hasilnya selalu busuk dan ini adalah akar beringin iprik yang saya sambung dengan dolar dan dia hidup rencana akan kami tempelkan ke batang beringin benjamina ini dan ternyata lagi-lagi membusuk mungkin rekan-rekan ada pengalaman dalam menyambung beringin benjamina dengan dolar atau sejenisnya yang berhasil ini juga busuk dan semuanya busuk tidak ada yang berhasil satu pun perlu rekan-rekan ketahui semuanya bahwa bonsai taman itu harganya masing-masing daerah berbeda dan kebetulan di tempat saya cukup mahal yaitu rata-rata di atas 10 juta bahkan ada yang sampai 30 juta untuk yang sekecil ini kemarin saya tanya sekitar 4,5 juta apabila kita ingin memilikinya lebih baik kita berlajar membuat bonsai sendiri tapi harus kita perhatikan bahan yang cocok sehingga kita tidak sia-sia tidak buang waktu dan tenaga dalam pembuatan bonsai ini batang ini masih hidup masih keluar ketah masih hijau jadi ini memang tidak bisa disambung dan sekarang akan saya bahas mengenai bonsai taman berbahan dasar akar pohon iplik atau beringin preh ini bahan dari akar pohon preh atau iplik yang saya ambil dari akar sulur yang sudah menjadi batang tingkat keberhasilannya 100% semuanya nampak subur hasil sambung pucuk dengan beringin dolar dan tidak ada satupun yang mati sangat disarankan untuk membuat bonsai taman menggunakan beringin dolar ini untuk batang bawa, batang iplik atau preh atau kimeng juga bisa bahan dari akar ini mempunyai banyak kelebihan yang salah satunya adalah dia tidak akan tumbuh tunas asli atau tunas beringin ipliknya karena tidak mempunyai mata tunas sehingga bisa dikatakan tanaman ini bebas perawatan dengan tidak perlu membersihkan tunas-tunas baru yang tumbuh dari batang-batang aslinya medi yang digunakan pada saat penanaman hanya menggunakan tanah biasa dicampur pasir kemudian jangan menggunakan pupuk dan jangan lupa taruh di dalam karung untuk memudahkan saat memindah dan ini adalah tambahan sambungan yang saya tambahkan beberapa hari lalu sehingga belum saya buka sungkupnya ini hasil sambungan sekitar kurang lebih 3 minggu sudah nampak subur entry yang digunakan apabila kita memiliki beringin dolar mikro mungkin lebih bagus atau beringin korea atau elegan dan kebetulan saya hanya punya beringin dolar jadi sementara saya hidupkan menggunakan beringin dolar kelak mungkin akan saya ganti dengan jenis daun lain cukup sekian video dari kami apabila rekan-rekan semuanya ada pengalaman bisa berbagi silahkan tinggalkan di kolom komentar terima kasih selamat menikmati